Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian ada dua ayat di dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29 dan 30 Tentang janji Allah SWT kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi Ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan Allah SWT berfirman A'udzubillahiminasyaituanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran Dan orang-orang yang mendirikan sholat Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka Dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi Sehingga Allah SWT akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka Dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Menghargai Teman-teman sekalian di dalam ayat ini Allah SWT menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah Tijarotan lantabur Perniagaan atau perdagangan yang tidak mungkin rugi Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah Maka inilah makna dari tijarotan lantabur Perniagaan yang tidak mungkin rugi Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid Menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain Menginfakkan harta kita untuk keluarga kita Maka lantabur tidak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian Mustahil Sebagaimana Nabi SAW bersumpah tidak berkurang harta karena sedekah Kemudian yang kedua Allah SWT juga menjanjikan Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka Ujur dari kata ujur dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah Maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka Kalau mereka berinfak dengan angka satu Maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal Allah akan menyempurnakan Tidak mungkin 699 Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda Kemudian yang ketiga Allah menjanjikan Dan Allah akan menambahkan untuk mereka Anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita Bisa berbentuk kebahagiaan Bisa berbentuk kehormatan Kemuliaan Keluarga Dan banyak hal Kesenangan Ketenangan Dan seterusnya Dan seterusnya Di antara karunia-karunia Allah SWT Maka dari itu salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah Infak Fisabilillah Sirran wa alaniyah Dalam keadaan terang-terangan Ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi Buat teman-teman yang pengen Berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang tidak mungkin rugi Buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan Buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah SWT Saya menawarkan yuk kita sama-sama bangun masjid Wakaf 500 ribu Atau kelipatannya Membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda Dimana disitu ada banyak orang yang menghafal Quran Dimana disitu ada banyak anak muda yang hijrah Pelajar agama Hitikaf dan seterusnya Dan insya Allah semua itu akan menjadi wafak Akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid Maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak Yang kedua nanti di dalam masjid itu setiap ada amah soleh Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid Dan yang ketiga Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia Di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak Maka Ayo kita berlomba-lomba Ayo kita bersegera dalam kebaikan Dalam infak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton